Pejewali Kota Tasikmalaya, CK Virguansyah, menyambut baik dengan adanya pembentukan badan gizi nasional. CK menilai stunting berawal dari gizi buruk, sehingga dengan terbentuknya badan gizi nasional bisa menyelamatkan masalah gizi di Indonesia. Presiden Joko Widodo membentuk badan gizi nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayana, Senin 19 Agustus 2024. Lembaga ini memiliki tugas pemenuhan gizi nasional dengan sasaran anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran lainnya adalah siswa pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Badan gizi nasional menyelenggarakan tujuh fungsi diantaranya koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tatak lola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan gizi nasional. PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Virgoan Syah menyambut baik dengan adanya pembentukan badan gizi nasional. CK menilai stunting berawal dari gizi buruk, sehingga dengan terbentuknya badan gizi nasional bisa menyelesaikan masalah gizi di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan stunting bisa selesai dan bisa berbicara Indonesia Emas 2045. Badan gizi nasional kan belum ya, tapi yang jelas saya sangat menyambut dengan baik ya. Karena kita hanya selama ini kita berbicara SDGs, selama ini kita berbicara Indonesia Emas, tapi kita dikasih target tapi tidak diberesin gizinya. Padahal stunting itu berawal dari gizi buruk dulu. Oleh karena itu, ketika itu mudah-mudahan nanti bisa menaikkan gizi seluruh anak Indonesia, insya Allah bisa otomatis masalahnya akan terselesaikan. Stunting bisa selesai, kita bisa bicara Indonesia Emas, kita bisa sampai ke SDGs ya. Saya kira sih, saya sempat dibahas juga kemarin kita di Jakarta, saya kira sangat strategis. Justru mungkin Indonesia butuh sebelumnya mungkin. Karena masalah mendasarnya justru digizinya. CK menambahkan, ketika anak-anak dibebani dengan pelajaran yang berat tapi tidak diimbangi dengan asupan gizi yang seimbang, maka proses belajar anak akan terhambat. Nur Rahman, RederTV melaporkan.